Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada ketika perang Ahzab itu ya Rasul beserta sahabat diberi kenikmatan berupa rasa kantuk dan hujan Berarti memang benar rasa kantuk itu merupakan kenikmatan Kan banyak tuh orang yang bergelimang dengan kemewahan, dengan pangkat Namun untuk menutup mata saja mereka sulit, mereka tidak bisa Dan sebaliknya tidak sedikit orang yang biasa-biasa saja Namun dalam hatinya terdapat cahaya keimanan yang luar biasa Dalam hatinya terpancar keteguhan jiwa yang segar dan menyegarkan Nah dari sini kita tahu bahwa istirahat, jenak-jenak tidur kita Merupakan cahaya iman yang ketika kita nyenyak tidur Dan ketika kita merasakan aman itu merupakan keimanan gitu Karena coba bayangkan jika kita banyak hutang, jika kita punya musuh Susah nggak untuk tidur? Susah ya gitu Kita memerlukan ketenangan ketika ingin mendapatkan tidur yang nyenyak Jauhi maksiat seperti itu Coba saya ingin bertanya juga Bagaimana jika mata kita ini tidak pernah ngantuk? Bagaimana jika mata kita ini tidak pernah tertutup? Apa yang akan terjadi dengan bentuk mata kita? Sudahlah jangan dibayangkan Apalagi membayangkan mata orang lain Jadi gitu ya sahabat Bagaimana caranya agar Rasakan untuk kita menjadi tidur yang bermanfaat gitu ya Menjadi tidur yang berkualitas Tidur yang berkualitas itu seperti apa? Tidur berkualitas merupakan tidur yang hanya sebentar Namun ketika bangun kita merasakan segar Pernah seperti itu? Ya ada juga ya gening Yang ketika tidurnya itu lama Tapi pas bangun kok masih pusing ya Nah berarti itu tidak berkualitas tidurnya Hanya tidur Apa ya? Ya mungkin Gitu lah Pokoknya Bagaimana gitu ya Caranya kita mendapatkan tidur yang berkualitas Ada yang tahu? Caranya Kita tidak boleh banyak pikiran Caranya Kita tidak boleh kotor hati Tidak boleh kotor pikiran Menjauhi maksiat Dan menjauhi makanan-makanan yang haram Pada saat kita menjelang tidur Di situ adalah waktu yang tepat Bagi kita untuk mengevaluasi diri Apa yang telah kita lakukan setiap harinya Bahkan seluruh usia dan juga waktu Yang telah kita lalui Pada saat itulah Kita paling dekat dengan diri sendiri Pada saat itulah Kita ditempatkan Dalam waktu terbaik Untuk jujur kepada diri sendiri Waktu itu kita bermusahabah diri gitu ya Sebelum tidur Apa yang sudah Bermusah Muhasabah diri Ya Muhasabah diri ya gitu Kebalik Untuk Apa ya Kita tuh Sebenarnya mu'min yang baik Apa enggak sih? Siang itu kita produktif Enggak sih Kan kita bisa mengevaluasi diri Ketika kita ingin tidur Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Telah mengajarkan kita Tuntunan sebelum tidur Antara lain Kita dianjurkan untuk membaca Dua ayat Al-Baqarah Terakhir gitu ya Terus Al-Ikhlas Al-Falak Anas Palakbinas Terus Dianjurkan untuk Menghadap ke kanan Nah dari sini Ketika Rasul Mengajarkan kita Beberapa anjuran Sebelum tidur Kita tahu Berarti Aktivitas ini penting Tidur itu memang penting Ya sahabat Namun jangan sampai tidur Ketika saya kultum Terus Ini juga Dapat kita buktikan Rahasianya Kenapa Rasulullah Menganjurkan seperti itu Bisa jadi Karena tidur itu Merupakan posisi terlemah manusia Karena pada saat itu Manusia itu Sedang mati Namun ia sedang Namun ia Masih hidup Manusia itu mati Namun ia sedang Hidup gitu ya Manusia itu Hidup Namun ia sedang mati Gitu Kayak kebalikan gitu Dan Tidur juga Merupakan terminal terakhir Dari segala Aktivitas yang telah kita lakukan Kemudian setelah itu Kita akan Mendapatkan aktivitas baru Umur baru Dan hari-hari baru Karena Yang harus mengurus diri kita itu sendiri ya Bukan orang lain gitu Kita tahu Kapan kita perlu tidur Kalau saya tanya Sebaiknya Kita tidur itu Kita yang mengatur tidur Atau kita yang diatur oleh ngantuk Tidur yang mengatur kita Kita yang mengatur tidur Iya Tapi memang Tubuh kita sendiri gitu ya Yang membutuhkan Kapan kita Sebaiknya Tidur gitu Karena tidur merupakan Saat-saat Pembuangan sampah Kelelahan Jadi Berobat ketika lelah itu Adalah dengan tidur Nah Disini juga ada sedikit pengetahuan ya Saya akan berbagi Ada jenis-jenis Mengantuk ketika kita membaca Al-Quran Yang pertama Kita Merasa mengantuk Ketika membaca Al-Quran Tetapi ketika beraktifitas yang lain Kita tidak mengantuk Nah Bisa jadi Ini karena Kita sedang lelah Nah Ketika tubuh kita lelah Sebaiknya kita Beristirahat Sejenak gitu ya Sejenak ya Jangan lama-lama gitu Kemudian Yang kedua Bisa jadi Kita Mengantuk ketika membaca Al-Quran Namun Ketika membaca buku yang lain Kita tidak mengantuk Ini Bisa jadi Mata kita sedang rusak Karena kita sedang bosan Dengan tulisan dan juga kertasnya Kalau seperti ini Kita Sebaiknya Mengganti Quran kita dulu Sejenak Untuk perubahan gitu Memang ya Membosankan gitu ya Kalang Kalau sesuatu yang sering itu Memang membosankan Ketika Impian tidak jadi kenyataan Itu juga membosankan Ketika Orang tidak berbuat Baik kepada kita Itu juga membosankan Tapi ingat kata-kata Usman bin Afan Usman bin Afan Seseorang itu Jika hatinya bersih Tidak akan pernah Bosan Di dalam Membaca Al-Quran Seperti itu Kemudian Bosan Ngantuk yang ketiga Jenisnya Adalah Ketika kita membaca Al-Quran Kita mengantuk Nah ini yang terpenting ya Ketika membaca Al-Quran Kita mengantuk Namun Ketika kita Bermaksiat Ketika kita Facebookan Ketika kita Bersosmed Atau ketika kita Menggibah Kita tidak mengantuk Nah ini masalahnya Adalah pada hati kita Hati kita Sedang kotor Hal seperti ini Apa yang harus kita lakukan Hal seperti ini Fafiru Ilallah Sebaiknya Kita segera Segera kembali Kepada Allah Untuk memohon Ampunannya Nah Seperti itu sahabat Jadi Tidur itu memang Perlu Namun Di balik Tidur yang perlu Disitu ada Perjuangan lain Yaitu Perjuangan untuk Bangun Bangun Untuk Sholat tahajud Bangun malam Karena Rasulullah kan Selalu mencontohkan Amalan yang Paling baik itu ya Setelah Sholat wajib Adalah Sholat tahajud Sholat malam Kiamulail Sebagai mana Cerita Nanti Orang ahli surga Akan bernostalgia Tentang amalan-amalan Sebelum Ia meninggal Sebelum Ia masuk surga Ia akan bernostalgia Ya Allah Aku tuh dulu Suka sholat tahajud Ya Allah Aku tuh dulu Suka bersedekah Mereka akan bernostalgia Karena di surga Kan udah bebas Udah kesenangan saja Itu kan hanya amalan di dunia Dan itu akan dirindukan Itu ya Sebagaimana Dalam Quran surat azariyat ya Ayat 15 Sampai 18 Yang gimana bunyinya Innal mutaqina Fi jannati wa'uyun Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Ada di dalam Taman-taman surga Dan juga mata air Kemudian kelanjutannya Akhidi nama Atahum Rabbuhum Mereka selalu mengambil Karunia dari Allah Kemudian Innahum kanu kabla Thalika musihin Dan Mereka itu Sebelum Alias di dunia Sebelum ke akhirat Mereka selalu berbuat kebaikan Terus selanjutnya Kanu qalila Mina layli Mayah ja'un Mereka itu Sedikit tidurnya Sedikit loh Sedikit tidur Di malam hari Mereka bangun Kemudian Yang selanjutnya Wabil asharifum Yastafirun Ketika waktu sahur Mereka Beristighfar Mereka bertawbad Mereka kembali kepada Allah Seperti itu sahabat Jadi Tidur yang baik adalah Tidur yang sebentar Namun menyegarkan Jadi Maka dari itu Kan Banyak gitu ya Orang yang sukses Tidurnya sedikit Gitu ya Pernah kalian punya teman Yang tidurnya sedikit Tapi sukses Banyak ya Ya seperti Sama gitu Saya juga dulu punya teman Yang luar biasa Dia suksesnya Waktu mondok dulu Tidurnya itu sebentar Beliau itu Jaga kiftir Jaga kantin ustad Pulangnya jam 11 malam Kemudian Dia juga bangun Sengah 3 Untuk sholat tahajud Beda dengan kita yang Gak seperti dia Tidur jam 10 Kadang bangun jam 4 Karena tidur Sebelum tidurnya Kami sholat tahajud Sedangkan dia setelah Tidur dulu Pokoknya luar biasa Pencapaiannya juga Sekarang udah Bagus banget gitu Karena beliau Sholat tahajudnya Selalu dijaga Dan beliau pernah mendapatkan Ditugaskan untuk Menjadi wali kelas Dan dia Mengajak Anak-anaknya Untuk selalu Sholat tahajud Saya suka dapati dia Seperti itu Semoga dia Diberkahi hidup Diberkahi hidupnya Amin Sudah mungkin itu saja Maka dari itu Selain kita berusaha Untuk mendapatkan tidur Yang nyenyak Kita juga harus berusaha Untuk Tidur Untuk bangun Di malam Bangun pada malam hari Semoga Allah Meredai Setiap langkah kita Karena Pada masa lalu Masa kini Dan yang akan datang Kita akan Dapati terus Orang-orang yang Bermunajat kepada Allah Di sepertiga malam Dan semoga kita Termasuk ke dalamnya Semoga Allah Menghindari kita Dari mata Yang selalu tertutup Dan menghindari kita Dari perut Yang susah Merasa kenyang Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nasihat terakhir Sholatlah Sebelum disolatkan Mandilah Sebelum dimandikan Dan Terakhir Tidurlah sebelum Bukan Tidurlah Sebelum tidur selamanya Nah seperti itu saja Sahabat Tutup dengan doa Rabbana Aatina Fiddun Ya Hasanah Wafil akhirat Ya Hasanah Waqina Adha Bannar Asallahu Ayanfa'ana Bima Bima Fihadih Laylah Asallahu Anakunana Minan Najihin Wasalimin Walmu'minin Waakhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh